Sebuah rumah lengkap dengan isinya akan diberikan kepada keluarga yang layak untuk menerimanya. Siapakah dari ketiga keluarga ini yang layak untuk menerima rumah hadiah? Selamat berjumpa kembali dalam Rumah Hadiah. Kali ini kita akan melihat keseharian dari tiga keluarga yang menjadi calon penerima rumah hadiah. Kita akan kenal lebih dekat lagi bagaimanakah keseharian, aktivitas serta tantangan yang saat ini sedang mereka hadapi. Atau mungkin bagaimanakah impian mereka? Dan berikut kita saksikan bersama-sama pengirsa ini adalah keseharian mereka. Hari ini kehidupan sehari-hari dari seorang pemulung sederhana bernama Samijang akan menjadi calon target pertama kita yang akan kita ikuti kehidupannya. Kolong jembatan yang kotor dan bau. Tempat tinggal yang beralaskan kardus dan berdinding kain. Tempat yang lalu disebut rumah bagi sebuah keluarga. Tempat dengan kondisi yang memprihatinkan. Tempat yang tinggal yang tinggal di tempat seperti ini. Sebuah keluarga pemulung bernama Samijan. Karena impitan keadaan, terpaksa harus tinggal di kolong jembatan ini. Terima kasih telah menonton! Bapak Samijan tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan hidupnya 15 tahun terakhir ini dihabiskan dengan pekerja sebagai seorang pemulung. Dia yang telah berkeluarga dan dikarniai satu orang anak harus hidup dalam kekurangan. Penghasilannya sehari-hari sebagai seorang pemulung tidaklah mencukupi. Hal inilah yang membuat ia dan keluarganya belum dapat mewujudkan impiannya, yaitu memiliki rumah. Pertama, dan dikarniai satu orang anak. Pertama, dikarniai satu orang anak. Pertama, pemandu yang ada dikarniai satu orang. Pertama, 10 tahun. Perniuk pekerjaan seharusnya, yang bisa dikarniai satu orang anak. Enggak ada, bini saya cacat di sini. Sampai tahu, besarnya bisa sekolah. Benar banjir, ya ada pernah dua kali. Takut? Ya, takut. Ya, gimana untuk banyak di sini? Mengontrak penguang, enggak punya. Saya takut sama sini, takut sama banjir. Pokoknya takut segala mati. Anak-anak sekecil tak sempat banget. Jembatan. Karena takutnya sudah besar, enggak punya apa-apa. Karena harus saya ke sini terus. Tidur di sini dalam bawa jembatan. Mengontrak enggak punya uang. Pakai taruh tangguang. Ini tempat tetangga saya. Pakai ngelahirin. Belum selesai. Masih kurang 300. Bincen 600. Jadi naik. Jadi 1 juta. Oleh sebab itu, hidupnya terpaksa harus berpindah-pindah. Bahkan pernah sekali, ia diusir dari tempat berteduhnya di kolom jembatan. Karena dibakar di saat terjadi penertiban. Ia pun hanya bisa pasrah dengan keadaannya itu. Namun ia tetap berusaha dengan bekerja keras untuk mewujudkan impiannya. Memiliki rumah untuk anak dan istri tercintanya. Kehidupan yang begitu sederhana dari Bapak Samijan bersama istri dan anaknya yang masih bayi menunjukkan betapa berat beban hidup mereka. Lalu bagaimana dengan keluarga yang lainnya? Bagaimana jadinya bila sebuah keluarga yang sudah mengabdi bagi masyarakat diusir dari tempat tinggalnya. Yaitu tempat pembuatan pupuk dan harus tinggal di gugup yang sangat kotor dengan keempat orang anaknya yang masih kecil. Saksikan bisa hidup keluarga calon penerima rumah hadiah setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton!